SMP Frater Parepare, salah satu sekolah swasta jenjang SMP di bawah Yayasan Taman Tunas, baru-baru ini menerima kunjungan dari Ketua Yayasan. Kunjungan Ketua Yayasan Taman Tunas Makassar itu dalam rangka melihat langsung dan memberikan apresiasi kepada salah seorang siswa SMP Frater Parepare, yaitu Valencia Clarissa Ho, yang baru-baru ini berhasil mengharumkan nama sekolah di tingkat internasional dalam Olimpiade World Mathematic Invitational atau WMI yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan. Dalam kesempatan itu, Ketua Yayasan Taman Tunas Makassar menyerahkan sebuah laptop, serta pembebasan uang sekolah selama tiga bulan bagi Valencia, serta berharap prestasi yang diraih Valencia bisa memicu semangat para peserta didik lain. Ya, pertama-tama tentu saya mengucapkan provisiat kepada SMP Frater ini, karena beberapa tahun terakhir sekolah ini telah banyak menghasilkan prestasi-prestasi akademik. Tahun-tahun sebelumnya, kalau saya tidak salah dua tahun sebelumnya, mereka juga pada ajang yang berbeda untuk bidang studi matematika, meraih medali juga, tapi itu untuk tingkat nasional. Tetapi sekarang, prestasi ini lebih tinggi lagi, mereka meraih medali perunggu untuk bidang studi matematika di Seoul, Korea Selatan. Karena itu, harapan saya ke depan, semoga sekolah ini tetap meningkatkan prestasi mereka, tidak boleh puas dengan prestasi yang ada. Harapan saya bukan hanya medali perunggu, bila perlu medali emas, lalu juga bukan hanya bidang studi matematika, tetapi bidang studi yang lain. Bahkan juga untuk yang non-akademik, seperti seni dan olahraga. Terima kasih. Sementara itu, Valencia Clarissa Ho yang ditemui usai penyerahan mengungkapkan ucapan terima kasih kepada pihak Yayasan Taman Tunas atas perhatian dan apresiasinya kepada peserta didik berprestasi. Saya bangga dan senang karena diberi apresiasi oleh Yayasan Taman Tunas, Grupa Pembebasan Uang Sekolah selama 3 bulan, serta sebuah laptop dan pemasangan AC di semua kelas di SMP Frater-Kalepahari. Saya berharap ke depannya SMP Frater-Kalepahari bisa makin maju dan makin jaya. Selain memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi, Ketua Yayasan Taman Tunas Makaster juga memberikan penghargaan kepada guru pembimbing bidang studi matematika atas dedikasi yang telah mendampingi Valencia selama melakukan persiapan selama ini.